Tidak sia-sia setelah dilantik oleh wakil Bupati Sampang, Fadilah Budiono. Pada Kamis pagi, tim Saber Pungli langsung berhasil melakukan operasi tangkap tangan. Lokasi OTT tersebut terjadi di salah satu perumahan King Residen, Desa Pleang, pada Kamis sore. Selain itu, beradanya kabar di kalangan masyarakat ada lima instansi yang terjaring OTT. Lima instansi tersebut diantaranya petugas survei dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP dan Staff Sekretariat Pemda Sampang bagian perizinan. Namun hingga saat ini, berita ditulis masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Polres Sampang. Sehingga kepastian beberapa orang dan berapa jumlah nominal rupiahnya yang terjaring OTT masih belum diketahui secara pasti. Akan tetapi semua tersangka tersebut masih berada di ruang KBO Reskrim sedang menjalani pemeriksaan.